Bikin martabak dari sisa-sisa leftover daging Ini leftover daging krengseng Bisa juga pakai rendang atau bule Kemudian dicincang kecil-kecil aja Bahan berikutnya adalah kulit lumpia yang udah jadi Ini kulit lumpia, kulit martabak gitu Biasanya aku pakai yen-yen merknya Ditutup biar nggak kering Kemudian daun bawang Sama telur ayam Kemudian ini garam Sama kaldu jamur aku pakainya Kemudian cara bikinnya gampang banget Tadi daging yang udah dipotong-potong Udah berbumbu Dikasih telur, dikasih daun bawang Kemudian garam sama Kaldu secukupnya Terus dicampur gitu aja Siapin kulitnya Isiin gitu aja Terus secukupnya Tepi-tepinya jangan lupa dikasih air Supaya bisa nempel satu dengan yang lain Nah, tadi aku mau ngomong Kalau misalnya nih Temen-temen punya sisa daging Selain daging krengseng Bisa juga pakai daging-daging lain Kayak daging rendang Atau daging gulai Bisa juga dipakai Pokoknya Sisa makanan jangan sampai dibuang Tapi bisa dimanfaatin Jadi makanan yang baru Nah, seperti ini Dilipet-lipet gini Tepinya dikasih air Sebagai perekatnya Supaya nanti Nggak terburai ketika digoreng Dia akan lengket sendiri kok Nah, seperti ini Kira-kira Jadi lima Itu nanti jadi gendut-gendut banget loh Walaupun kelihatannya Nggak penuh Tapi nanti Jadi gendut gitu Ini tips dariku Untuk ngecek Apakah minyaknya sudah panas atau belum Dicelupin pakai sumpit Atau gagang kayu gitu Nah, digoreng beneran panas Nah, tipsnya Biar martabaknya Nggak jadi berminyak banget Adalah Jangan terlalu banyak Ketika sekali menggoreng gitu Karena kalau terlalu banyak Suhunya jadi turun Terus gorengannya jadi berminyak Gitu aja Gampang dan mudah banget Jadinya juga Gendut-gendut dan enak Jadinya makanan Nggak ada yang membazir Thank you